Lalu di rumah enggak berjamah dengan ibu kah atau adik begitu? Jamaah Bapak. Dengan siapa? Bapak Ibu. Oke, good. Ya, baik. Itu lebih baik ya. Artinya sekalipun tidak ke masjid bisa berjamah dengan keluarga. Mas Nizar Syafullah Hamid. Gimana? Membiasakan ke masjid kah setelah jamah? Mas Nizar? Halo? Ya, mas Nizar kemana ini? Mas Arifuz Zaman? Andrea C. Wijaya? Halo? Ini mau saya ribuh kok poso-poso ya. Tapi dicelohi. Jangan-jangan kemana nih? Mas Arifuz Zaman? Nama Mas Andrea? Iya, Pak. Ya. Kemana nih? Ada, Pak. Jaringannya susah, Pak. Hah? Jaringannya susah. Oh, ya ke pinggir laut lah banyak jaringan di sana. Oke. Mas Arifuz Zaman, ini enggak? Iya, Pak. Jamah enggak? Di masjid sehari berapa kali? Itu, Pak. Ada yang dua kali, kan? Ada yang satu kali, Pak. Yang dua kali sholat apa? Maghrib sama Isha, Pak. Maghrib sama Isha, ya? Dekat ya dengan masjid, ya? Lumayan lah, Pak. Oke, good. Ya. Kalau Mas Andrea Wijaya, halo? Mas Andrea? Iya, Pak. Lagi kemana tuh? Sinyalnya susah, kah? Iya, Pak. Ya, gimana? Sehari-hari membudayakan sholat berjamaah, enggak? Halo, Mas Andrea? Susah, ya, sinyalnya, kah? Oke, berjamaah, sholat berjamaah itu memberikan dampak secara lahir, ya, dan dampak positif secara kebatinnya. Maka kenapa kemudian penting untuk dibudayakan sholat berjamaah, ya? Kalau di sini tadi telah dipresentasikan betapa, apa namanya, sholat berjamaah itu memungkinkan, ya, adanya jalinan silaturahmi, ya, jamaah, lalu juga lebih menopang untuk kesuksesan. Juga representasi jamaah juga dikatakan sebagai penghimpunan nuansa harmoni, ya, antara sesama dan lalu jamaah itu menunjukkan apa pentingnya pencapaian tujuan bersama-sama. Dari apa yang dipresentasikan itu sahdah sangat bagus sekali. Di kampus, ya, teman-teman sekalian, insya Allah semester depan sudah pada masuk, ya, Mbak Sabrina, Mbak Syafina, siapkan dirilah, insya Allah. Sebenarnya, habis UTS itu sudah mau juga. Tapi ini ekonomi sudah tatap muka atau belum? Mbak Rizka atau Mbak Tiara, Mbak Nanda? Yang ekonomi? Kuliahnya masih online, kecuali PAI? Sebagian sudah ada yang offline, Mbak. Sebagian itu sebagian orang atau sebagian mata kuliah? Sebagian itu sebagian mata kuliah. Jadi teman-teman yang luar kota ini sudah di Semarang juga? Sudah, Mbak. Oke. Lalu sebagian pakai online, ya? Tatap muka. Yang hari Senin kayak gini ada yang tatap muka hari ini? Ada, Mbak. Oh, ya? Jam berapa? Jam tujuh, Mbak. Jam tujuh, Mbak. Oh, ini memang pada lemes, ya? Iya, Mbak. Ngantuk. Oh, enggak ngantuk. Iya, iya, alhamdulillah ya. Di ngantuk-ngantuk masih bisa kuliah dengan ngantuk-ngantuk, ya? Gak apa-apa deh, nanti 10 menit lagi kita sudahin, ya? Karena sudah ngantuk juga dari. Saya pikir kemarin itu ini, karena di FAI semuanya masih online. Di Fakultas Agama Islam. Kayaknya baru ekonomi, deh, yang memberanikan diri tatap muka, ya? Itu maka takulih apa, kalau boleh tahu, yang tatap muka, tuh? Hampir semuanya, Pak. Katanya sebagian? Sebagian besar. Online, dua, Pak. Apa? PAI sama? Sama perekonomian Indonesia. Oh, iya. Lainnya offline? Iya, Pak. Enak mana sebenarnya? Online apa offline? Online, Pak. Kenapa online enak? Soit ditinggal dulu. Apa? Ini data saja, ya? Kira-kira untuk ini. Apa saja keenakan kalau online, menurut teman-teman? Gak perlu ngekos, Pak. Oh, ini ngekos, Mbak Amel, ya? Iya, Pak. Aslinya mana, Mbak Amel? Mati, Pak. Oh, ini pati, ya? Lali aku. Pati ini pun ini, Mbak? Winong, Mbak. Winong itu, loh? Iya. Loh, tonggoto, berarti. Desanya apa? Karangsumber, Pak. Oh, iya. Karangsumber itu selatan, ya? Gak tahu, Pak. Loh, Winong Selatan, tuh, itu? Karangsumber. Tanya, gak ada gojek, kah? Di sana? Saya sudah lama ninggalkan, Pak. Gak ada, Pak. Gak ada, ya? Oke. Jadi, ini sudah mulai ngekos? Digenuk, kah? Sudah, Pak. Oke. Ya, ya, ya. Apalagi romantuan begini, ya? Tidak bersama keluarga, ya? Ya, lah, insya Allah. Ini berarti lebih enak online, ya? Sambil tiduran, bisa juga tidak perlu ngekos sebenarnya, ya? Oke, gak masalah. Baik. Jadi, kalau kita kembali, ya, kepada tema yang awal. Ini saya tambahkan sebentar lagi aja. Pembudayaan jamaah itu, kebetulan kelas ekonomi ini kan banyak yang perempuan, ya? Memang ada beberapa dalil yang menyebutkan bahwa perempuan itu baiknya berjamaah atau menjalankan sholat ada di rumah. Nah, hal yang kemudian perlu untuk didiskusikan adalah seberapa kemudian bagi kalangan tertentu perempuan khususnya yang mengambil satu bentuk dalih bahwa Saya kan perempuan, ngapain berjamaah di masjid? Kan, reasoning-nya apa kira-kira, Mbak Sofiana, Mbak Rahmasyari? Reasoning-nya kemungkinan fitnah, misalnya. Kalau kemudian fitnah, konteks hadis itu hadir di saat nuansa dan lalu atmosfer keamanan itu di negeri sana, di Arab, itu tidak seperti di Indonesia. Ya, sehingga kemudian memungkinkan lebih baik berjamaah itu di rumah. Tapi dalam konteks Indonesia, masjidnya dekat, sekuritasnya tinggi. Lalu kenapa? Meski takut dengan fitnah itu, dibuktikan dengan apa? Sekarang misalnya, Mbak Amelia dari Parti Ngekos di Semarang, Mbak Tiara, Mbak Sofiana, Nah, yang kemudian mungkin ya, kadang ke sualayan kah, atau kemudian ke pasar. Tidak ada fitnah kan? Jadi belanja itu tidak munculan fitnah, tapi kenapa kemudian tidak berjamaah itu didalihkan karena bisa memunculkan fitnah. Nah, ini problem. Tantangan kedirian maksudnya. Betul ada dalil yang menyatakan bahwa perempuan sebaiknya di rumah. Tetapi mesti lalu dilihat konteks di dalam bagaimana perempuan itu sebaiknya di rumah. Seperti tadi misalnya, ya rumahnya jauh Pak, oke. Kalau rumahnya jauh, ya untuk perempuan juga relatif, lebih safety di rumah, ya sudah. Nah, toh juga di rumah ada Bapak Ibu berjamaah, gitu. Kalau misalnya lebih bagus lagi, kalau bisa sama Bapak, apa namanya, di sana, gitu. Wesmot atau konon kokek? Sebentar ya, ada yang minta susu. Jadi, ketika kemudian kita mencoba untuk membahas ini di dalam konteks, ya bagaimana lalu melihat situasi hadis betapa kemudian orang yang berjamaah, itu lalu tidak mesti bagi perempuan harus di rumah, tapi bisa di masjid, gitu. Ya, jadi bagaimana dengan gerakan berpusana muslimah, gitu. Ada beberapa presentasi sebelumnya juga, nanti kita uploadkan tentang berpusana islami itu, dan juga gerakan toharah. Tapi, yang kemudian kita ingin melihat lebih dalam adalah bagaimana gerakan tadi, membangun Islamic Learning Society. Kalau kemudian teman-teman memiliki konsistensi yang cukup, ya, ini saya sharekan di antaranya, ada enggak ya, coba saya. Tentang bagaimana kesungguhan di dalam menuntut ilmu, maka ada wilayah yang mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Wilayah itu saya sharekan ya, sebentar. Oke, saya mengutip konsep ini betapa untuk menuntut ilmu yang saya atau kita sandingkan ya dengan Learning Society itu. Jadi, untuk mencapai satu bentuk seorang pribadi yang berilmu, maka diantaranya mesti memiliki sifat ini, teman-teman. Al-Hirsun. Hirsun itu, ya, Mas Arif Buzzaman, Mbak Anjali, itu adalah kesungguhan. Kalau di Indonesia kan, Al-Hirs, di sini ada Al-Hirs, ada Al-Amana, dan juga ada Istiqamah. Tadi ditanyakan tentang Istiqamah, ya, kita lihat dulu Al-Hirs. Al-Hirs dimanai sebagai satu kecintaan, ya, dan keinginan ketahuan terhadap ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga menjadi motivasi yang besar di dalam proses pencapaian ilmu. Teman-teman tidak perlu heran ketika misalnya di luar negeri, ada seorang nenek 60, bahkan menjelang 70, mereka baru kuliah. Itu ada keinginan tahu yang besar, ingin menuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Mbak Amel jauh-jauh dari Pati, termasuk teman-teman ya, yang barangkali dari luar Semarang, kos di Semarang, ya, harus memiliki kapital, kendaraan, biaya, dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk dari kesungguhan. Tapi percayalah bahwa apa yang kemudian teman-teman lakukan sebagai bentuk Hirs ini, itu nanti akan berwujud. Kalau di sini berarti mau wujud kepada keberkahan hidup, teman-teman sekalian. Keberkahannya apa? Ini contoh ya, contoh ya. Misalnya, tidak usah di kelas inilah ya. Ada yang dari kampung. Kalau kemudian tidak kuliah, kemungkinan, kemungkinan besar dia dari SMA atau Alia. Yaudah, menikah dengan teman kampungnya di situ, yang juga lulusan sama Alia di kampung. Normalnya, kebiasaannya, habis menikah, dah, enggak harap sawah, perkembunan, ya, beternak, ada sapi, ada ayam, ya, ada sapi, kambing, gitu, dan seterusnya. Jadi akses kemanfaatannya yang diteguhkan bahwa khairun nas angkohum lina, sebaik-baik kalian kita ini manusia adalah yang bersungguh-sungguh memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang lain, itu tak terlaksana. Kenapa? Karena kemudian berhenti di situ. Tapi berbeda, misalnya Mbak Amil tadi ya, dari parti, dari garang sumber sana, lalu berjuang di Semarang, ya, lalu ketemu nanti teman-teman yang dari fakultas ekonomi, dari fakultas teknik, ya, bahkan kedokteran dan seterusnya, atau bahkan dari FMI, gitu, bercampur. Lalu, ya, kita tidak tahu juga, misalnya Mbak Amil nanti, ya, atau Mbak Rahmasari, ya, itu lalu menikah dengan teman-teman yang sama pendidikannya, di kesarjanaan, bahkan lebih di taraf magister. Lalu keduanya bisa mengakses informasi, akses-akses karir di dunia, di kota-kota besar. Apakah itu bukan keberkahan? Itu keberkahan, Mbak Amil. Ya, Mbak Nada Nur, nanti dapat teman yang kemudian juga akhirnya menawarkan atau kemudian saling berbagi, teman-teman sekalian dari kuliah itu, mendapatkan kesempatan pada jenjang yang lebih tinggi, ya, karir yang lebih bagus, kehidupan yang lebih maju dan berkemajuan. Itu keberkahan. Ya, maka kalau sekarang ini teman-teman membangun bagaimana di kuliahan, dan di Uni Sula harus memakai jilbab, ya, karena harus berpusana muslimah yang baik, dianjurkan untuk pohara, ya, kemudian di PAI 1 dulu atau PAI 2, ya, tentang fikih ibadah dan fikih muamalah, lalu diajarkan tentang bersuci, mengenal tentang berbagai naji secara membisikkan, dan sebagainya, itu adalah bagian dari mengupdate diri, menjadikan diri lebih berilmu. Ya, sehingga di dalam konteks ketika kita itu melakukan buddha'i tadi, diantaranya adalah tohara, berbusana muslimah yang baik, ya, membangun learning society yang sangat kondusif, bahkan termasuk diantaranya tadi itu, adalah bagaimana menggerakkan sholat berjamaah dan kebiasaan, kebiasaan positif lain, mengamalkannya sunnah, itu membentuk karakter diri yang luar biasa. Jadi kalau nanti teman-teman menjadi seorang yang Allah anugerahkan, ya, memiliki ekonomi yang kuat, memiliki satu basis pengembangan masyarakat yang lebih, ya, itu anugerah dari Allah, gitu. Seperti misalnya di kanan teman-teman, ya, Bu Prof. Olivia, gitu, ya, kan potensi memberikan manfaatnya lebih besar, ya. Beliau setelah di Gajah Mada, S2, lalu ke Australia, ya, itu memberikan satu pembukaan cakrawala yang lebih luas di jaring internasional, dan sekarang juga kemudian berkiprah di berbagai tancah keilmuan di dalam kompetensi keilmuan ekonomi, gitu. Dan yang doakan saya juga, dan juga teman-teman yang lain, para pengajar, itu memiliki akses-akses yang lebih. Karena apa tadi? Allah akan mengangkat derajah orang-orang yang berilmi. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana mengistikomahkan itu? Mbak Anjali, Allah meneguhkan betul, di antaranya di kitab Riyadu Salihin di Babu Istiqomah, misalnya. Siapapun orang pribadi, gak peduli dia anak petanikah, anak ilmuankah, atau siapapun, kalau dia bersungguh-sungguh, mengimani kepada Allah, ya, lalu, Istiqomah, ya, maka, maka akan diturunkan. Ya, Allah menurunkan para malaikat, untuk memberikan kabar gembira. Dan di lanjutan ayat itu, Nahnu awliya'ukum. Jadi, aku Allah, kami adalah teman-teman kalian semua. Menjadi bulu nih, Gusti Allah dan para penghuni langit. Wah, itu indah sekali. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, lalu kita meminta, Allah akan kasih. Allah katakan. Siapa yang minta kepada aku, aku kasih. Ya, pertanyaannya adalah seringkali kita tidak dekat dengan Allah, satu. Yang kedua, antara harapan baik itu dengan impian, atau bahkan jandung kepada lamunan, itu agak dominan tuh, lamunan-lamunan itu. Sehingga, tidak terkejar, atau kemudian kita ada bawaan, ya, sifat mala, sifat tidak terlalu percaya, seujuan sama Allah. itu yang membuat bangunan-bangunan mimpi untuk membangun satu bentuk keyakinan diri, atau di dalam hal ini adalah internal membangun perhadapan diri menjadi melemah. ini dari butir-butir tadi tentang bagaimana kemudian merajut ya tatanan yang membangun perhadapan itu menjadi lebih nyana. termasuk disini adalah kafa, dan iktimat. Dibahasakan ini indonesianya, saya ambilkan disini. Oke, ini. Al-kifah, al-mudawwamah, daya juang. Untuk membangun jamaah, tidak mungkin tanpa nilai kejuangan yang kuat. Beranian memulai yang baru, yang kalau teman-teman sementara, ini belum biasa jamaah, kayak misalnya mas zaman tadi, udah, jamaah aja lima kali, sehari di masjid. Ya, iktimat ala nafas. Mandiri. Gak usah tergantung dengan banyak orang. Wah, ini di kampus, orang pada males. Ya sudah. Semua akan kembali kepada kita. Be confident. Be yourself. With yourself. Jadi, ya itu yang mesti kita upayangkan. Bagaimanapun orang lain itu, tugasnya berkomentar. Tugas kita membangun diri, dan mengesampingkan komentar-komentar yang kadang kurang produktif. Jadi, dua sifat ini saya titipkan kepada teman-teman ya, yang kemudian membangun tadi budaya akademik kampus. Adanya Tohara. Adanya learning society. adanya budaya berbusana muslim, muslimah yang baik, dan bahkan termasuk di dalamnya adalah membangun kesucian melalui gerakan poharah, gerakan solat berjamaah, itu tak mungkin terpujuk. ketika tidak ada jiwa, kifah al-mudawang, kejuangan yang kuat untuk membenahin diri, sebagaimana misalnya apa yang disampaikan oleh Al-Ghifari, bahwa, berbaharui selalu kapal-kapal kalian, karena sesungguhnya, bahtera yang akan kita lampu itu sangat kencang sekali, atau amik, itu sangat berat. Ya, ya, kembali pada diri masing-masing, termasuk puasa sekarang, ya, teman-teman lemes saya juga, sebenarnya enggak lemes ya. Ya, siapapun lah justru kalau enggak lemes itu ya, para masari ya, mbak, siapa namanya tadi, mbak Nuria, Sabrina, ya justru dipertanyakan puasanya. Jadi kalau kita dibuyanin, wah, ini sebinas ini, kamu puasa lemes, iya justru karena ini, menunjukkan betul sepuasa. Ya, kalau puasa, petantang-petantang yang segera, jangan masuk ke kamar tadi, minum, makan, dan seterusnya. Kan dihubungan ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, karena sudah mendekati jam 5 ya, teman-teman bisa segera untuk bersiap, untuk berbuka. Ya, terima kasih sekali. Hal ya, satu hal terakhir, saya ingatkan kepada teman-teman, teman-teman sekalian, dan saya doakan, mudah-mudahan ya, di dalam perkuliahan itu lancar, administrasi, Allah mudahkan beriziki, dan juga orang tua, dan seterusnya. Bitu, dengan segala urusan dan pembelian, dan sebagainya, andekan in case ya, ada teman-teman yang misalnya, tidak mau, apa, belum mampu, atau belum bisa untuk upload, tugas UTS, segera hubungi. Ya, karena memang yang belum, menutaskan, ya, tugas, itu biasanya, tugas administrasi, biasanya, belum bisa, akses SIM. Nah, saya pun tidak bisa membantu apa-apa, kecuali bahwa, ketika teman-teman itu, melopi ke prodi, nanti ada silahkan, kalau kemudian diperkenalkan, saya mempersilahkan lewat, WA, tapi bagi yang, tidak bisa lewat SIM. biasanya, yang lewat SIM, itu ada saja, yang tidak lewat SIM, ada saja yang tersilap, misalnya contoh, mbak, apa gitu ya, mas BA, gitu ya, akhirnya tidak melalui SIM, nanti saya lupa, di akhir, ketika nilai saya setorkan, ternyata, mas BA itu, sudah ngirim ke WA, atas izin saya, tapi sayangnya juga lupa, mas BA-nya tidak mengingatkan saya, sehingga nilainya tidak, keautomatik ter-input di SIM, dan itu banyak, tidak hanya satu, dua, karena kita mengajar juga di hukum, teknik sipil, termasuk, ini yang ekonomi, dan kalau di fakultas, di magister hukum, saya mengajar itu, tidak terlalu ini sih, tidak terlalu risiko, karena banyak yang dibantu oleh TU, dan mahasiswanya tidak seperti SAP. Oleh karena itu ya, Mbak Amel, dan juga teman-teman, mumpung ketemu, di sini ada 24 orang, lengkap, mudah-mudahan, semua nilai nanti baik ya, tidak ada yang tidak baik, untuk teman-teman sekalian. Saya kira itu, menjelang berbuka ini, dan saya terima kasih, hari ini memang sangat padat juga, ternyata Ramadan, ya banyak kegiatan siang malam, nanti di sini juga di buka langsung, harus meluncur, saya ke lokasi biasa, untuk mengikmai midan, atau musuh kulturnya, saya kira itu ya, teman-teman sekalian, selamat berbuka puasa, insya Allah, peninan depan, untuk yang ini, sejarah berhadapan, tidak perlu sangat stres, untuk UTS-nya, karena sudah dicicil ya, dengan resmi itu, nanti sebagai pengganti, atau bentuk lain dari UTS. saya kira itu, terima kasih, kita tutup dengan bacaan, Alhamdulillah, salam ya, buat keluarga, dan teman-teman semuanya, tempat jam 5, kita tutup berkulian kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat berbuka ya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, ya, see ya, selamat menikmati,